Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kita ya mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dan mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menghadapi alam akhirat Hai baik kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan sebenarnya kajian yang diadakan tadi malam di Masjid Nurussalam tadi malam temannya apa Hai tadi temanya apa riba ada berapa kaedah riba yang dibahas tadi malam 9-10 9 dan tema untuk pagi ini adalah amalan pembuka pintu rezeki Hai di sini kami akan memberikan solusi yang tadi malam yang kami katakan di pembahasan terakhir bosnya solusi-solusi yang ada tentang masalah terutama tadi masalah utang dan masalah riba Insya Allah akan ditemukan dalam pembahasan amalan pembuka pintu rezeki dan ini sudah kami bukukan dan ditambah lagi dengan satu buku lagi yang ini ada juga yang sudah menyebar bukunya yaitu buku 50 doa mengatasi problem hidup disitu juga bisa ditemukan solusi-solusi yang ditawarkan dalam agama kita yaitu dengan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala maka pintu rezeki juga nanti akan dibuka masalah utang juga nanti akan diatasi lalu yang tadi malam kamu sebut ada dua doa itu juga terdapat dalam buku tersebut siapa yang bisa menyebutkan dua doa yang saya tadi malam ajarkan ada hadiah buku ini buku ini belum ada di tengah-tengah antum cuma berapa orang yang punya dua doa dari malam saya sebut Hai untuk satu meminta rezeki yang halang ada disana satu itu satu Hai satu berarti hanya antum satunya kalau dia jawab ini antum jawab sisa Hai bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna Salkak Allahumma ini oh ini asalkan Banyak wadesskabung nasi'at wadesskabung sasih bengkerja Pak siapa Pak Taufiq satu lagi Allahumma kfini wa agdini min min fadliqa amansiwa Pak siapa Pak Jumayidi ini empat Taufiq itu buka dua doa ini ada buku ya kalau ada hadiah buku lagi nanti bisa taruh Hai dua-dua ini untuk mengatasi tadi atau untuk meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang tayyib atau rezeki yang halal yang pertama tadi ini dibaca oleh Nabi SAW biasanya ada subuh dan ini nanti masuk dalam rangkaian bacaan zikir pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyib wa amalan mutakabbala satu doa lagi ini pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Talib kepada seorang budak Ali bin Abi Talib kepada seorang budak yang dia katakan bahwasanya dua ini bisa untuk mengatasi utang sepenuh gunung yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa abnini bifadlika amman siwa dua-dua ini ini baru untuk meminta rezeki yang halal Nabi SAW juga punya kebiasaan membaca doa di dalam sholat namun tidak ditegaskan doa ini letaknya di mana bisa antum itu letakkan di saat sujud karena saat sujud itu kesempatan yang terbaik untuk berdoa Rasulullah SAW itu bersabda akrabu mayakunul abdu mirabbihi wa huwa sajidun faaksirut doa tempat yang dimana seorang hamba itu benar-benar dekat dengan Allah SWT yaitu ketika dia sujud maka perbanyaklah doa ketika itu bisa juga antum letakkan di akhir sholat sebelum salam karena Nabi SAW itu mengatakan ketika membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahiyaw wal mamad wa min syar fitnatil masjid dajjal setelah membaca tahiyyat diikutkan dengan doa apa saja yang antum mau maka bisa baca juga di akhir sholat sebelum salam yaitu Nabi SAW baca doa ini Allahumma inni a'udzubika minal ma'asami wal maghram Allahumma inni ya Allah aku memohon as'aluka aku memohon kepadamu ya Allah untuk Allahumma inni a'udzubika ya bukan as'aluka Allahumma inni a'udzubika aku memohon kepadamu Allah ya Allah untuk dilindungi dari maksam dari perbuatan dosa wal maghram dari terlilit dalam utang atau dalam menghadapi sulitnya utang doa ini tadi Nabi SAW baca dalam sholat Allahumma inni a'udzubika minal ma'asami wal maghram ditanya oleh sahabat wahai rasul salallahu alaihi salam kenapa engkau setiap kali sholat itu membaca doa ini kenapa setiap kali sholat kok doa itu terus diulang maka Nabi SAW itu menyatakan aku membaca doa ini dikarenakan kalau orang itu punya utang orang itu kalau punya utang jika dia itu berbicara biasanya dusta kalau dia itu buat janji biasanya mengingkari janjinya bapak ibu ibu ini kira-kira apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini benar gak benar atau tidak jujur saja antum pernah gak ada disini yang pernah ketipu dalam masalah utang sering ada yang bilang keras ini sering saya yakin paling diantara antum disini yang hadir itu ketika ya mau itu kerabah dekat mau itu teman dekat itu ketika datang pinjam uang itu memisnya Masya Allah ada yang sampai nangis-nangis pak ini betul saya ini mau pinjam uang betul sekali serius nangis dan saya yakin ada diantara antum ketika monaki antum yang nangis betul gak betul atau tidak betul saya yakin ada disini yang hadir disini pernah jadi korban korban ya utangnya dilarikan begitu saja ini pada ada yang senyum-senyum ini ada yang pernah juga nih iya ya saya dulu itu pinjamkan uang saya malah naginya malah saya nangis minta lewat SMS gak dibalas datangi rumah katanya gak ada datang ulang-ulang kali lagi katanya sudah pergi katanya sudah pindah ke Jawa gak di pekan baru lagi saya yakin ada yang pernah mengalami seperti itu nah itulah kenapa Nabi SAW sudah wanti-wanti sejak dulu memiliki utang itu gak enak seperti itu tidak enaknya kenapa orang akan belajar untuk dusta orang akan belajar untuk mengingkari janji maka untuk berutang itu seperlunya saja boleh berutang itu boleh para ulama itu rinci masalah utang ini hukumnya dibagi dua bagi orang yang mau menolong mau meminjamkan uang kepada orang lain sunnah hukumnya untuk bantu orang namun bagi yang pernah ketipu tadi yang tadi sudah bohongin antum baiknya antum itu masukkan dalam blacklist tau maksudnya blacklist ini loh daftar hitam ini yang pernah nipu saya biar gak terulang lagi jangan nanti dia datang lagi minta lagi mohon lagi saya benar-benar minta tolong lagi ketipu dua kali nanti ada mungkin yang ketiga lagi ketipu tiga kali maka saran saya buat tadi apa blacklist daftar hitam boleh seperti itu untuk memberikan pelajaran karena memang ada orang-orang yang di dalam syariat kita juga itu yang diboykot cuma gara-gara dia punya masalah dalam masalah utang namun ada yang kedua ini bagaimana kalau kita hukum meminjam uang pada orang lain kita mencari utangan maka para ulama itu katakan seperti misalnya Sheikh Khalid al-Mushayki dalam kitabnya tentang masalah muamalah yang beliau ringkas beliau simpulkan hukum mencari utangan adalah sunnah mah hukum mencari utangan kalau tadi meminjamkan sunnah kalau mencari utangan hukumnya baiknya cuma ketika butuh saja boleh namun cuma ketika butuh bukan setiap waktu bukan dijadikan kebiasaan saat kita butuh saja baru boleh kita itu meminjam uang kepada orang lain pegang prinsip ini baik-baik karena kalau kita memelihat memiliki utang itu benar-benar beresiko besar benar-benar punya resiko besar saya mau rinci dulu masalah utang dulu ya atau saya mau bahas langsung amalan pembuka pintu riski utang dulu ya wah ini kayaknya senang ini masalah utang kalau dibahas ini gimana-mana mau saya di gunung kitul juga sama utang terus yang jadi masalah bukan baru juga sama juga ini pasnya udah sama juga sama juga baik ini ada resiko resiko besar atau saya sebutkan disini berutang itu beresiko dilihat dari beberapa hal satu tadi sudah disebutkan berutang itu mengajarkan orang untuk berbohong dan apa tadi mengingkari janji satu berutang itu mengajarkan orang untuk berbohong dan mengingkari janji berarti kalau antum mempinjam uang dan dalam keadaan butuh penuhi dulu hal ini artinya hindarkan sifat bohong tadi pada diri antum kemudian benar-benar jaga amanat jangan ingkar janji yang kedua bagi yang lari dari utang ini yang lari saja ya namun kalau yang gak lari dia tetap ingin melunasi utangnya tadi tidak kena disini namun ini yang lari dari utang maka akan dikumpulkan bersama golongan pencuri pada hari kiamat kata nabi sallallahu sallallahu sallam ayu marajulin ya dayyanu dainan wahuwa mujmi'un ala yuafiyahu iyahu lakiallahu sariqan hadis ini direwetkan oleh imam ibn maja hadisnya hasan orang mana saja yang berutang lalu dia berniat tidak mau melunasi ada gak orang seperti ini ya nabi gak mungkin ini sebutkan sesuatu yang tidak ada pasti ada ada yang berutang ah ini kayaknya orang ini seperti apa lagi orang itu baik apalagi kalau minjem sama ustad ya biasanya ada yang punya pesan kayak gitu ini ustad ini gak mungkin tagi saya inilah sudah saya pergi saja gak apa-apa ustad itu baik masa ustad itu pelit karena saya juga pernah ditipu seperti itu itu sudah masih blackly saya loh ini namun bukan warga bukan baru kalau ini sudah masih blackly saya itu sudah gak bisa berulang kali lagi datang ke saya lagi tadi lihat dia berutang dan sudah punya niatan tidak mau melunasinya maka dia akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri sarik dicatat sebagai pencuri statusnya tau bapak ibu ibu kenapa dicatat sebagai pencuri karena dia sama seperti orang yang bawa lari tadi itu sama seperti orang yang nyuri barang nyuri sesuatu dan dikatakan disini akan dicatat sebagai pencuri tadi maksudnya hari kiamat kata imam al-munawi hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan sama seperti golongan pencuri satu kelompok imam al-munawi itu mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka karena sifatnya sama sekarang yang ketiga Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang tadi yang lari dari utang Allah akan menghancurkan hartanya atau Allah akan menghancurkan dirinya kata Nabi s.a.w dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari juga terdapat dalam riwayat Ibnu Maja siapa saja yang mengambil harta orang lain bentuknya mengambil harta orang lain ini kata para ulama dia ambil dengan cara meminjam lantas dia tidak mau mengembalikan utangnya tadi maka ini dikatakan itu berarti dia ingin supaya menghancurkan harta orang maka Allah s.w.t juga akan menghancurkan dirinya dan hartanya itu yang ketiga yang keempat masih ada utang enggan disolatkan oleh Nabi s.a.w masih ada ada utang itu enggan disolatkan oleh Nabi s.a.w. ketika Nabi s.a.w. itu masih hidup ada beberapa jenazah itu yang dihadapkan pada Nabi s.a.w. untuk disolatkan ada jenazah pertama yang didatangkan Nabi s.a.w. tanya seperti ini ini punya utang atau tidak ketika itu dijawab tidak punya utang wahai Rasulullah Rasulullah s.a.w. disolatkan jenazah yang kedua dihadirkan orang ini punya utang atau tidak punya wahai Rasulullah ada sesuatu untuk lunasi utangnya ini ada baru mau disolatkan yang ketiga jenazah lagi dihadapkan dihadapan Nabi s.a.w. orang ini punya utang atau tidak dijawab orang ini punya utang ada yang untuk lunasi utangnya dijawab ketika itu tidak ada wahai Rasulullah Rasulullah s.a.w. sudah undur diri ketika itu enggan untuk menyolatkan jenazah ini lantas ada sahabat yang namanya Abu Qotadah dia mengatakan pada Rasulullah s.a.w. sali alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu solatkan jenazah ini wahai Rasulullah aku yang nanti nanggung utangnya berarti kalau ada yang menanggung utang tadi selamat andai tidak ada yang menanggung Rasul tidak mau menyolatkan jenazah tersebut coba lihat standarnya sampai Rasulullah s.a.w. itu tanya dalam masalah utang berarti ini masalah yang penting sekali ini terutama untuk orang-orang yang mampu menunasi utangnya namun dia numpuk utang terus numpuk utang terus makanya biasanya keluarga itu memohon kepada para hadirin yang layak ketika itu yang hadir di prosesi jenazah ketika itu siapa di antara kalian yang punya utang kepada jenazah ini tolonglah laporkan ini bagus kalau tidak nanti pihak keluarga yang nanggung utangnya tadi dan ingat menanggung utang ini ini lebih diprioritaskan daripada wasiat lebih diprioritaskan daripada pembagian waris karena urutannya ya untuk masalah harta harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia itu yang pertama digunakan untuk mengurus jenazahnya dulu satu yang kedua harta peninggalannya tadi digunakan untuk bayar utang utang dulu belum waris yang ketiga penuhi wasiat wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga Rasulullah SAW mengatakan wassulus 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 kasir sepertiga sepertiga pun masih banyak jadi tidak boleh lebih daripada sepertiga yang keempat setelah wasiat baru waris namun sebagian keluarga itu tidak memikirkan utang tadi yang dituntut kalau orang tuanya meninggal dunia apa biasanya waris dulu dan inilah yang jadi bahan perselisian dalam rumah dulu ketika kecil kakak dan adiknya itu Masya Allah dekat sekali ketika harta ini ingin dibagi nanti ketika orang tuanya meninggal dunia cek cok bahkan gak pernah telepon bahkan gak mau saling menghubungi bahkan gak mau bicara sama sekali cuma gara-gara masalah apa tadi waris saya yakin di pekan baru juga sama seperti itu masalah ini masalah yang pelik sekali nah namun yang disini poin pentingnya tadi utang itu lebih diprioritaskan ketika mengurus jenazah daripada wasiat daripada waris kemudian yang kelima resiko atau bahayanya punya utang kalau ada yang berjihad maka pahala jihadnya tidak bisa menutupi utangnya pahala jihadnya tidak bisa menutupi utangnya pernah ada sahabat yang tanya berulang kali berulang kali pada Rasulullah Rasulullah bagaimana pendapat anda jika saya terbunuh dalam jihad apakah semua kesalahan saya itu akan dihapuskan Rasulullah katakan iya dia masih tanya lagi pada Rasul apakah kalau saya itu pergi berjihad dosa saya itu akan dihapuskan ini tanya berulang kali Rasulullah itu jawab jika engkau itu mau sabar muhtasibun jika engkau itu harap pahala dari jihadmu mukbilun engkau maju ke depan gaira mutbirin tidak mundur lari ke belakang alias pengecut kecuali kalau kamu bawa satu masalah yaitu masalah utang karena Jibril itu katakan orang yang punya utang tadi bermasalah walaupun dia itu mati dalam medan jihad alias disini kalau orang berjihad pahala jihad yang tadi tidak bisa menutupi utang yang ke enam pada hari kiamat kebaikan orang yang berhutang akan diambil diambil untuk melunasi utangnya kebaikan orang yang berhutang akan diambil untuk melunasi utang kenapa kok kebaikan yang diambil kenapa kebaikan yang diambil karena di hari kiamat tidak ada lagi buah rupiah antung pun kalau dikubur mau masukkan rupiah dalam kubur pun itu tidak tidak laku tidak bermanfaat dinar dan dirham nanti pada hari kiamat makanya nabi s.a.w. mengatakan siapa yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang satu dinar atau satu dirham maka utangnya tadi itu akan dilunasi dari kebaikan kebaikannya laysa sama dinar wala dirham karena nanti pada hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham maka diambil dari kebaikan kebaikannya tadi dia punya amalan sholat-sholat yang digunakan untuk bayar utang tadi dia punya amalan sodako sodakonya yang diambil untuk bayar utangnya tadi namun disini jangan antung punya cita-cita sudah lah gak apa-apa saya perbanyak amal saja kalau gitu utang saya nanti dilunasi dari amalan sekarang siapa yang bisa jamin siapa yang bisa jamin amalannya itu untuk lunasi utang jangan-jangan ada utang juga masih punya utang juga belum bisa untuk membayar masih punya amalan namun amalan ini masih belum bisa membayar utang-utangnya tadi hadis tadi itu diriwetkan oleh Imam Bulu Maji dan hadisnya itu sahih maka hati-hati ini peringatan berutang itu sangat-sangat berisiko seperti itu kemudian yang ketujuh orang yang meninggal dunia yang meninggalkan utang maka dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya lunas dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya lunas kata kata Nabi s.a.w. nafsul mu'mini mu'allak katun bidainihi hatta yukdo'an nasib seseorang nanti ketika dia meninggal dunia itu masih bergantung dengan utangnya sampai utang tersebut lunas artinya tidak bisa kata para ulama dia diputuskan selamat atau sengsara sampai utangnya itu lunas kalau tidak tadi diambil dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki jadi disini menunjukkan kesimpulannya berbahagia jika antum itu bebas dari utang berbahagia jika antum itu bebas dari utang bukan kata nabi sallallahu sallallahu sallam ada tiga hal yang jika orang itu lepas dari tiga hal ini maka dia dijamin masuk surga ada tiga hal jika orang lepas dari tiga perkara ini maka dia akan dijamin masuk surga satu al-kibar sombong dua al-gulul gulul itu mengambil harta dengan cara khianat mengambil harta dengan cara tidak amanat yang ketiga bebas dari utang jaminannya tadi apa jaminannya yang tadi apa dia akan masuk surga maka orang yang paling bahagia saat ini di zaman ini orang yang paling bahagia juga di pekan baru sekarang ini orang yang gak punya utang jadi antum jangan merasa sedih kalau gak punya apa-apa yang penting bebas dari utang tadi dan antum gak usah khawatir kalau lihat ada orang yang punya mobil mewah yang punya motor mewah yang punya rumah mewah yang punya fasilitas yang serba canggih namun itu semuanya dari utang yang itu semuanya dia dapatkan mungkin numpung-numpuk dengan kartu kreditnya yang banyak ada yang punya kartu kredit itu utangnya bisa numpuk sampai 40 juta 50 juta itu ada dan berbagai macam bank nanti akan tawarkan seperti itu apalagi kalau tahu antum itu punya tabungan banyak akan ditawarkan bahkan minta lagi ditambah sudah punya kartu kredit ditambah lagi ada pengumuman dan ini kami ingatkan juga bisa parkir itu dengan melihat keadaan karena pernah kami dalam majelis sesolah lefauzan itu ketika orang-orang datang ngaji seperti ini juga ada yang parkir di depan rumah orang beliau marah-marah ketika itu itu suruh pindah itu mobil tadi karena ganggu asalnya sudah ada di parkirannya mungkin disini juga mungkin parkirannya kurang mencukupi namun ini diminta untuk dipindahkan segera mobil dengan nomor B411 B411 RFI B411 RFI mohon bisa dipindahkan sudah tadi sampai di mana tadi orang yang paling bahagia apa yang bebas dari utang namun antem tidak usah khawatir kalau ada yang punya utang saran saya cuma satu saja harus serius melunasi utangnya jangan tadi punya sifat lari dari utang atau punya sifat hianat karena kalau sifat hianat ini dimiliki orang tidak akan bantu lagi kalau sifat hianat ini dimiliki orang lain itu jadi rugi dan antem sudah zolimi orang seperti ini saya yakin ada di antara antem sekalian dulu pernah membaca majalah yang kami jadi penulis juga disitu majalah pengusaha muslim ada yang pernah dengar ini pernah sekarang terbit gak ada yang pernah dapat lagi sekarang di pekan baru sampai atau tidak sudah lama gak masuk kan itu bangkrut cuma gara-gara agen-agennya itu gak mau bayar utang jadi buku dititipkan ketika mau ditagi kan berarti jadi utang di agen agennya gak mau kembalikan tadi yang saya sebut tadi kalau utang dengan ustad itu enak gak usah dikembalikan itu karena yang punya majalah itu pengusaha muslim pengusaha muslim katanya baik-baik iya baik-baik bangkrut gak bisa terbit lagi kalau tidak percetakan sama ustad arikum badri diputuskan tutup agen-agennya seperti ini coba zolemi orang gak jalan lagi loh padahal itu kalau terbit terus ini bisa memberikan pelajaran pada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia cuma gara-gara ini coba jadi saya sarankan disini ada yang jadi agen apapun bukan hanya jadi agen buku atau agen majalah ingat kalau antun pegang uang orang itu itu amanat kalau ditagi sudah waktunya ditagi sudah ada perjanjian tiap bulan ditagi atau tiga bulan nanti akan ditagi ya dikembalikan karena ini masalah utang ini bukan satu dua kasus ini ini mohon maaf yang seperti ini ini orang yang berjenggot seperti antum juga kalau saya bilang ini jidatnya ini lebih irang lebih hitam daripada saya disini nama salah utang masya Allah super-super kurang azar kalau kita bilang itu jenggotnya mungkin lebih lebat saya gak salahkan jenggotnya namun untuk melihat penampilan ini ternyata ini bukan jadi jaminan orangnya itu orang yang jujur saya yakin ada yang pernah ketipu juga seperti pengusaha muslim disini seperti majalah pengusaha muslim bahkan mungkin satu pengajian duduk bareng-bareng seperti ini mesra-mesraan namun kalau sudah pinjam uang dia gak nomor-nomor lagi dalam majlis dia berangkat-berangkat lagi entah ada dimana dia mungkin pergi ke provinsi lain entah pergi ke dunia lain wallahu a'la saya ingatkan ini karena biar kapok dalam masalah utang bukan hanya kalian yang pinjam namun orang yang tadi gak mau kembalikan kembalikan itu yang harus diingatkan nah sekarang problema kita berikutnya untuk masalah utang tadi kita terlihat dengan utang yang bertumpuh-tumpuh asalnya utangnya itu sederhana kita pinjam 10 juta bisa berlipat-lipat sampai 20 ada yang sampai 40 juta apalagi meminjamnya pada rentenir-rentenir yang super-super jahat atau bang-bang plecit yang bunganya itu sangat-sangat besar tadi malam sudah sebutkan tentang kaedah riba ya kaedah riba secara umum itu apa setiap utang yang di dalamnya itu ada manfaat ada keuntungan maka itu adalah riba contoh dalam masalah gadai kita meminjam uang gadainya itu adalah motor kita sebagai barang jaminan itu adalah motor aturannya utang harus dikembalikan dengan yang semisal dan tidak boleh ada manfaat yang diperoleh kalau motor ini akhirnya barang gada ini akhirnya dipakai oleh orang yang meminjamkan utang tadi dipakai ada manfaat atau tidak berarti ada manfaat masuk atau tidak dalam riba pakai motor tadi itu juga masuk dalam riba contoh lagi ada yang kita meminjamkan uang pada orang lain dia nitip sebagai gadain itu sawah silahkan Pak dipakai saja sawah ini sampai 5 tahun hasilnya silahkan dinikmati saya ingin pinjam pada Bapak uang 50 juta ini jaminannya ada riba atau tidak disini ribanya apa pemanfaatan sawah selama 5 tahun walaupun uangnya 50 juta kembali 50 juta namun karena ada pemanfaatan ada pemanfaatan tambahan ini tidak diperkenankan dalam masalah utang piutang dan tentang masalah ini kalau kita lihat berbagai macam khas tengah-tengah masyarakat kita saya harap antung mudah-mudahan lepas daripada masalah utang ini termasuk dalam utang riba ada cerita saya pernah dapatin cuma dari video saya yakin disini ada yang pernah di share juga tentang masalah ini ada seorang pensiunan dia dapat gaji kalau tidak salah gaji pensiunnya itu 3,8 juta namun dia sudah terlilit utang yang harus dilunasi selama 5 tahun 5 tahun berarti berapa bulan 60 bulan harus bayar tadi 3,5 juta per bulan 3,8 juta dikurangi 3,5 juta berapa 300 ribu akhirnya setiap bulan dia cuma dapat 300 ribu saja awalnya utangnya itu 80 juta kalau 3,5 juta dilunasi tiap bulan sampai 60 bulan jadi berapa 3,5 juta dilunasi sampai 60 bulan jadinya berapa 210 juta tadi utang pertama berapa 80 juta jadi 210 berapa kali lepatnya hampir 3 kalinya hampir 3 kalinya tahu orang ini setiap waktu penagihan setiap bulannya jauh dia perjalanan cuma pakai sepeda saja pensiunan ini pensiunan berarti sudah berumur 6 perjalanan dia mesti jalan dari jam 12 malam kalau tidak salah tengah malam sampai pokoknya kejar biar tidak terlalu ngantri nanti pagi-pagi sudah berada di lembaga tadi untuk melunasi utangnya kira-kira kalau hidup dengan 300 ribu perbulan di pekan baru cukup atau tidak di pekan baru bisa hidup nggak ya bisa hidup saja bisa namun dengan apa hidupnya awalnya dia nikmati 80 juta tadi di akhir pensiunnya tadi cuma nikmati berapa 300 ribu perbulan maka banyak-banyak berdoa itu biar di waktu tua itu tidak dapat arzalil umur yaitu keadaan tua yang jelek Nabi SAW dalam sholatnya itu pernah berdoa dan ini diletakkan oleh Imam Nawai dalam kitab sedang membahas doa setelah sholat antum disolatakan tadi di akhir sholat sebelum salam isinya ada empat kandungan dalam doa ini Allahumma ini awzubika minnal jubuni wal bukli wa awzubika min arzalil umuri wa awzubika min fitnatid dunia wa awzubika min azabil qabri siapa yang hafal dua ini siapa yang hafal empat kandungan tadi ini ada di kitab priyadu solilin di kitab bul afkar saat Imam Nawawi sedang membahas zikir ba'da sholat saya kasih dua buku ini ada mic di akhwab ada kasih ibu ibu coba ada ibu-ibu yang ngapal tanpa buka buku bapak ada aduh bapak ini kurang hafalan doanya ini bapak harus nambah ini hafalan doa ini ada saya waduh ini banyak angkat angan ini saya satu satu lagi tadi ada ngacung lagi ya ayo pak ibu-ibu ada satu lagi ibu-ibu kalau ibu-ibu ada satu silahkan iya doa penting soalnya ampun tanpa doa itu masalah gak akan kelar ditolong dengan doa terus satu lagi bapak yang disana dekat tiang ibu-ibu ada ibu-ibu gak ada problem ini kayaknya dua lagi empat hal diminta ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari jubuni dan bukhil jubuni dan bukhil ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pelit namun jubuni ini pelit dengan badan kalau bukhil kalau bukhil itu sama seperti kita artikan bahil pelit dengan harta jubuni itu pelit dengan badan badannya itu malas digunakan untuk ngaji badannya itu malas digunakan untuk hadiri majelis ilmu badannya malas digunakan untuk sholat badannya malas digunakan untuk ibadah itu namanya jubuni kalau bukhil bakil pelit dalam harta punya harta yang sudah kena zakat nisopnya sudah dipenuhi haulnya juga sudah dipenuhi namun dia tahan-tahan hartanya tadi pelit namanya itu bakil bukhili tadi kita minta pada Allah berlindung dari sifat ini itu yang pertama yang kedua kita minta pada Allah an arudda Allahumma inni azbika an arudda maaf ada kalimat an arudda tadi ya an arudda ila arzalil umur ya Allah aku minta perlindungan kepadamu agar tidak dikembalikan kepada keadaan usia yang jelek di waktu tua maksudnya apa sulit lagi untuk ibadah kena penyakit berat punya utang yang berat di usia tua ini dua ini fungsinya seperti itu biar waktu tua kita tidak jelek dijauhkan dari keadaan semacam ini kemudian yang ketiga ya Allahumma inni perlindungan kepadamu dari fitnah dunia diantara maksud hadis ini kata sesalim bin id al hilali bila katakan bahwa saya yang dimaksudkan di sini adalah berlindung dari fitnah dajjal dajjal itu fitnah dunia masuk dalam fitnah dunia dan masuk dalam fitnah dunia secara umum yang lainnya kemudian yang keempat ya Allahumma minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur maka Anda minta perlindungan pada Allah dari empat hal ini sangat-sangat penting baca baca doa ini agar terlindung dari hal tadi nah sekarang bagaimana solusinya agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari utang yang berat menjauhkan kita dari keadaan yang menghadapi masalah-masalah hidup juga super-super berat Allah juga sulit membuka pintu riski bagi kita Allah tidak membuka pintu riski bagi kita bagaimana untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang nanti dijawab dalam buku ini agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu riski terlebih dahulu yang kita bahas kunci utama tiga hal dimiliki terlebih dahulu ini harus dikoreksi kunci utama terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lain yang lainnya cuma tambahan namun tiga ini dikoreksi yaitu yang pertama takwa yang kedua tawakal yang ketiga istiqomah saya ulang yang pertama apa tadi takwa takwanya ibadahnya menjalankan perintahnya menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala diperbaiki jangan-jangan kita takwanya cuma separuh-separuh ada yang takwanya cuma musiman karena cuma tahu takwa itu pada ayat puasa saja ya'ayu lazina amanu kutiba alaikum musiam kama kutiba ala lazina min koblikum la'an lakum tatakun takwanya nanti ketika ramadhan saja musiman berarti dia jadi ramadhaniyun ya bukan ibadiyun namun jadi ramadhaniyun Allah itu perintahkan fa'gut rob baka hatta yaitiyakal yakin sembahlah robmu beribadahlah pada robmu sampai datang kepada kalian itu kematian artinya kata para ulama disini beribadah itu setiap waktu bukan musiman bukan tunggu mati dulu baru mau beribadah beribadah itu setiap waktu perlu ajak perlu istiqamah dalam ibadah yang pertama takwa menjalankan perintah dengan benar menjauhi larangan dengan benar maka berangkali gara-gara maksiat Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka pintu riski kepada kita yang kedua apa tadi tawakal tawakal itu ketika seorang memenuhi dua hal dalam tawakal yaitu yang pertama melakukan usaha semaksimal mungkin yang kedua pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang tentukan takdirnya kita kerja dituntut kerja tidak cukup diam di rumah namun ingat hasilnya nanti itu Allah yang beri riski Allah yang takdirkan riski kita besarnya seperti apa tidak boleh orang cuma memilih salah satu saja saya kerja 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 namun tidak pasrah pede dengan riskinya sendiri tidak boleh atau ada yang cuma zikir di masjid sebaliknya dia cuma zikir di masjid cuma ibadah biarlah nanti Allah yang turunkan riski dari langit ini orang yang malas sebenarnya namun cuma alasan dengan ibadah saja untuk nolong dia ini bukan orang yang tawakal orang yang bertakwa tadi Allah itu katakan siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan berikan jalan keluar tadi punya utang yang menumpuk tadi terli dalam masalah utang tadi tersangkut dalam masalah riba Allah akan berikan jalan keluar kepada dirinya namun dia harus berhenti dari riba tadi dan dia serius untuk lunasi utang ada pun tawakal Allah janjikan siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah yang akan berikan kecukupan padanya kalau Allah yang beri cukup maka itu sudah jadi solusi yang besar bagi antum sekalian yang ketiga apa istiqomah kalau tadi tentang yang pertama dan kedua itu dalilnya surat at-tolak ayat 2 sampai 3 takwa dan tawakal at-tolak ayat 2 sampai 3 kalau istiqomah lihat nanti dalilnya surat al-jin ayat 16 sampai 17 surat al-jin ayat 16 sampai 17 dikatakan dalam ayat ini andai saja kalian itu mau istiqomah di jalan yang lurus maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan memberikan kalian minum yang segar atau rizki yang banyak Allah kaitkan rizki kaitkan air tadi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dikaitkan dengan apa istiqomah agar kami uji mereka dengan hal tersebut barang siapa yang berpaling dari perintah ropnya sungguh dia akan masukkannya ke dalam azab Allah akan masukkannya ke dalam azab yang sangat pedih yang sangat sangat berat maka lihat disini kaitannya istiqomah Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan dengan memberikan rizki maka istiqomah itu adalah pembuka pintu rizki maka kalau antum itu ajak kalau antum itu istiqomah kontinu dalam ibadah kontinu dalam ketaatan ini jadi sebab rizki juga Allah subhanahu wa ta'ala akan terus jaga tiga hal ini jadi kunci pokok kemudian yang keempat sudah tiga ya yang keempat ini baru amalan-amalan perbanyaklah istiqomah perbanyaklah istiqomah perbanyaklah istiqomah dalilnya surat Nuh ayat 10 sampai 12 surat Nuh ayat 10 sampai 12 faqultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffarah yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaja'al lakum jannati wa yaja'al lakum anharah fakultus tagfiru aku katakan beristighfarlah kalian kepada rob kalian sesungguhnya rob kalian itu maha pengampun faedahnya apa? lihat faedahnya disebutkan dalam ayat ini ayat ke 11 disebutkan yursilis sama alaikum midrara maka nanti Allah akan turunkan kepada kalian hujan dan hujannya adalah hujan yang lebat makanya salah satu anjuran untuk sholat minta hujan kita sebut dengan sholat apa? istisqa diancurkan berbanyak istighfar dalilnya ini surat ayat 11 wa yumdidukum bi amwal kalau kamu beristighfar maka Allah akan lapangkan kepada kalian itu harta wa banin yang belum punya keturunan Allah akan berikan keturunan wa yaja'al lakum jannat dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun wa yaja'al lakum an hara dan juga Allah akan mengalirkan kepada kalian itu sungai-sungai al-hasan al-basri itu pernah didatangi oleh orang-orang yang punya masalah al-hasan al-basri itu ada yang mengadukan kepada beliau beberapa masalah ada yang miskin masalahnya itu karena miskin ada yang kekeringan ada yang belum memiliki keturunan ada yang mengalami paceklik orang pertama ketika itu datang kepada al-hasan al-basri jawabnya istagfirullah selamat datang bapak wali kota jawabannya istagfirullah orang yang paceklik tadi imam hasan al-basri cuma mengatakan banyaklah beristighfar pada Allah orang yang datang kedua orang miskin jawaban dari al-hasan al-basri istagfirullah beristighfarlah kepada Allah ada orang yang ketiga datang karena belum punya keturunan jawaban al-hasan al-basri adalah istagfirullah beristighfarlah kepada Allah orang yang keempat dia itu mengalami kekeringan juga jawabannya sama istagfirullah beristighfarlah kepada Allah lalu ada yang tanya kok kamu jawabannya seperti terus al-hasan al-basri maka ketika itu dia membacakan ini solusinya apa tadi yang ditawarkan dalam ayat ini istighfar jadi pembuka pintu rezeki istighfar jadi pembuka pintu rezeki terus dia nomor berapa sekarang lima jalin hubungan silaturahim silah itu artinya menyambung rahim itu artinya yang punya hubungan kerabat silah itu artinya menyambung pernah terputus lalu kita yang awali lebih dahulu saya telepon saudara saya dulu terputus hubungannya saya mulai menyelami atau mengabarkan dia terlebih dahulu nah ini namanya silaturahim jadi asalnya silaturahim kita bawa ke istilah bahasa aslinya bahasa arab yaitu menjalin hubungan dengan kerabat silaturahim itu bukan kunjungi teman itu ada istilahnya sendiri maka istilah ini yang kita pakai dalam hadis maka kalau nabi s.a.w. itu mengatakan man sarrohu ayyubu satollahu fi rizki wa ayyun sa'allahu fi asari fal yasil rahimah yaitu kata nabi s.a.w. siapa yang senang dilapangkan rizkinya lalu siapa juga yang senang untuk dipanjangkan umurnya maka jalinlah hubungan silaturahim apa manfaatnya disini disebutkan dua yang pertama rizkinya bertambah yang kedua rizki bertambah yang kedua umurnya bertambah namun perlu dipahami istilah ini tetap umur yang ada tadi ya menurut pemahaman sebagian ulama umur yang ada tadi dan juga riski yang ada tadi tetap sama dengan yang takdir yang telah Allah tetapkan dalam law makfuz maka sebagian ulama katakan maksudnya rizkinya itu berkah maksudnya umurnya juga berkah jadi umurnya tetap dengan takdir sama namun cuma tambah berkah orang ini sering kunjungi keluarganya maka keluarganya menyanjung dia terus wah itu keluarga saya ini saudara saya ini baik sekali dia sering nolong saya disanjung-sanjung dipuji-puji walaupun dia sudah meninggal dunia juga tetap disebut-sebut namanya itu namanya berkah kalau riski tadi kata Imam Nawawi ya riskinya tadi kalau kita juga nanti pada hadis yang berikutnya saya sebutkan yang dimasukkan tambah berkah juga kadang tentang masalah sedekah maksud salah satu maksud hadisnya itu adalah dengan sedekah itu tidak mengurangi riski itu tidak mengurangi harta seseorang karena memang hilangnya harta tadi itu diganti dengan keberkah jadi yang dimasukkan sini juga adalah berkah dalam hak riski artinya harta ini yang mungkin juga cuma terbatas ini bisa terus dipakai untuk ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala tarulah itu berkurang namun apa yang dihasilkan dari apa yang disumbangkan tadi itu memang benar-benar itu membawa berkah maka yang berikutnya setelah yang kelima tadi yang keenam memperbanyak sodakoh memperbanyak sodakoh itu malah membuka pintu riski karena nabi sallallam menyatakan sendiri dalam hadis abu ureiro diriwayatkan oleh imam muslim makna kasot sodakot minmal yang namanya sodakoh itu tidak telah mengurangi harta ingat kata nabi sallallam baik-baik yang namanya sodakoh tidak telah mengurangi harta kata imam nawawi maksudnya ada dua hartanya itu berkurang namun Allah ganti dengan pahala satu maksud yang kedua hartanya berkurang namun akan diberikan berkah ya akan diberikan berkah berkahnya gimana boleh jadi Allah ganti lagi dengan riski yang lebih banyak atau benar-benar harta yang dikeluarkan ini membawa manfaat yang besar itu yang namanya sodakoh tidaklah mengurangi harta lalu yang ketujuh pembuka pintu riski lagi berhaji dan berumrah kok keluarkan kok malah dapat pembuka pintu riski iya karena dalam sejarah tidak pernah Pak Haji Bu Haji dalam sejarah jatuh miskin tidak pernah dalam sejarah seperti itu kita temukan kecuali kalau Pak Haji Bu Haji tambah sifat lagi super super pelit sudah berhaji hajinya tidak mabrur mabrur itu apa artinya mabrur mabrur itu amalan kebaikannya itu langgang tetap terus ada artinya sebelumnya dia itu malah sholat setelah berhaji jadi rajin sholat bahkan jadi rajin berjemah sebelum berhaji dia jarang menghadiri majelis ilmu setelah berhaji rajin untuk menghadiri majelis ilmu sebelum berhaji sodakonnya cuma setiap jumatan saja itu pun masih mikir-mikir duit hijau atau duit merah ya ini timbang-timbang itu sodakonnya malah setelah berhaji nambah bahkan dia mikir lagi ini bagaimana saya bisa memiliki amalan jariah kapan saya bisa memiliki amalan jariah dan amalan jariah itu banyak diantara bentuk amal jariah kita keluarkan harta kita untuk wakaf atau untuk jalan kebaikan dan kebaikan ini dipakai terus apa sebab haji dan umrah itu malah membuka pintu rizki kata nabi s.a.w. ikutkanlah haji dan umrah fa'innahumma yanfiyanil fakrah wa zunuba kamayan filkir khabah salah hadid kata nabi s.a.w. ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya nantinya akan menghilangkan kemiskinan dan keduanya itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana yang namanya karat pada besi emas dan perak itu bisa hilang karena pembakaran maka disifatkan disini haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran akan menghapuskan dosa berarti pintu rizkinya itu dibuka sudah berapa amalan tujuh mau tambah lagi yang kedelapan yang kedelapan ini dengan doa doanya tadi saya sudah beritahu yang pertama tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkon ta'iba wa amalan mutakabbala itu meminta rizki yang ta'ib pintu rizki dibuka baca setiap kapan itu yang paling bagus pada subuh namun antum bisa pakai doa ini setiap waktu karena doanya sifatnya umum yang kedua tadi Allahumma kfini bihanalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwah ini juga pembuka pintu rizki ada lagi pembuka pintu rizki ada ada diantara antum yang membaca doa diantara doa duduk antara dua sujud yang paling sederhana dalam riwayat sebutkan cuma baca robbik firli robbik firli dua kali ada yang membaca seperti ini robbik firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukuni wahdini artinya ya Allah berikanlah ampunan kepada aku ya Allah rahmatin aku ya Allah berikanlah kecukupan kepadaku ya Allah warfa'ni tinggikanlah derajatku warzukuni ya Allah bukakanlah pintu rizkiku war wahdini ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku ini juga jadi pembuka pintu rizki ada lagi doa namun ini sebenarnya adalah doa dari Nabi s.a.w. kepada Anas ketika itu Nabi s.a.w. doakan dia semoga kamu itu bertambah harta semoga engkau itu diberikan keturunan yang banyak dan semuanya itu penuh berkah maka dirangkailah kalimatnya dari doa Nabi s.a.w. pada Anas maka kita bisa menemukan dalam doa doa para ulama mereka rangkaikan seperti ini Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fi ma'ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa kfirli ada yang hafal doa ini ini ada di dalam buku kumpulan doa dari sesai min waf al-kahtani Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fi ma'ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa kfirli ya Allah perbanyaklah hartaku ya Allah perbanyaklah keturunanku ya Allah berikanlah keberkahan kepada anak tadi dan juga hartaku tadi yang kau tambah berikanlah berkah wa atil hayati dan panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu wa ahsin amali dan perbaguslah amalku wa kfirli dan berilah ampunan kepadaku ada yang sudah hafal Allahumma aksir ma'atik ma'atik wa barikli fi ma'ataitani wa abil hayati adat wa'atik wa'atik masya Allah itu kayaknya antum sudah hafal itu ya masya Allah mudah-mudahan panjang umur diberkai dalam semuanya ini dikasih pak siapa dua itu bisa diamalkan lalu adakah membuka pintu riski yang lainnya disini ada hadir para jomblo ada yang hadir ada antum segera nikah segera nikah itu jadi pembuka pintu riski saya tadi lihat disini ada diklat peranikah di masjid Rodotul Jannah ini namun yang laki-lakinya cuma 20 ahwatnya 200 laki-laki kok ini penakut semuanya saya yakin jomblo nya itu bukan hanya 20 disini namun kok cuma sedikit kalau antum sekarang itu hidupnya susah padahal sudah punya pekerjaan sebenarnya coba antum nikah bukan coba nikah segera bukan coba-coba nikah segera maka insyaallah riski itu akan dimuka coba perhatikan nanti surat ini silahkan nanti lihat nah ini tidak ada dalam buku ini saya buat buku sendiri lagi tentang peranikah biar jomblo-jomblo itu pada sadar nikah ada tiga hal yang Nabi S.A.W. itu katakan tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah ingat tiga orang ini diantaranya Nabi S.A.W. sebutkan ini ada saya sebutkan tiga-tiganya yang pertama orang yang berhiyat di jalan Allah satu yang kedua orang yang ingin menikah dia menikah punya tujuan untuk jaga kehormatan dirinya antum yang belum nikah itu kuat nahan syahwat di zaman ini dengan adanya Youtube dengan adanya Facebook kita yang nikah saja sudah tidak kuat apalagi yang belum nikah di Bapak Alikota kemudian yang ketiga wal muqatab allazi yuridul adha ada budak muqatab disebut dalam istilah perbudakan budak muqatab dia ingin membebaskan dirinya maka Allah akan tolong tadi disebutkan salah satunya apa tadi orang yang menikah tujuannya apa ingin menjaga kehormatan dirinya alias ingin selamat dari zina ya alias ingin selamat dari zina dan Allah tidak perlu khawatir sekarang antum riskinya pas-pasan biasanya jumlah itu hitungan wah saya sekarang saya cuma bisa makan sendiri iya sekarang bisa makan sendiri antum nikah Allah bukakan pintu rizki salah satu contohnya setiap pagi kalau antum kerja ada malaikat yang akan doakan antum akan ditambah rizkinya ketika rizki itu antum nafkahkan untuk istri setiap pagi ada malaikat yang tugasnya seperti ini ingat ini tugas malaikat untuk mendoakan tidaklah seorang hamba itu berada di pagi harinya ada dua malaikat yang ketika itu turun salah satu malaikat itu mendoakan ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak infak mana yang lebih bagus infak kepada anak dan istri atau infak sunah yang lainnya mana yang lebih bagus infak pada keluarga maka para ulam masukkan hadis ini keutama dalam mencari menafkah hadis ini masuk ada suami yang dapat gaji dia berikan pada istri gajinya berkurang Allah akan ganti didoakan oleh malaikat doa malaikat itu doa yang terkabul sebaliknya ada malaikat tadi yang kedua wa yakulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah tahanlah maaf ya Allah berikanlah kehancuran pada siapa pada orang yang mumsik mumsik tadi sama dengan istilah pelit berarti kalau nafkah yang paling bagus itu infak yang paling bagus untuk keluarga berarti pelit yang paling jelek itu pada siapa pada keluarga dia dengan orang lain masya Allah traktir setiap pekannya teman-temannya di traktir teman kantor namun dengan istri pelitnya super bukan main sangat-sangat pelit ngajak jalan-jalan saja enggak namun kalau dengan teman-teman kantor omongannya itu ayo kita mau makan dimana ini mumpung ini awal bulan namun kalau dengan istri ya cuma bawa pulang gorengan saja gorengan berapa disini bawa pulang gorengan saja tadi dia makan enak makan bakso misalnya makan paling enak di pekan baru ya makan paling enak apa kalau tempat saya itu bakso bakso itu sudah jadi oleh-oleh untuk istri kalau sini apa patin tadi ya pak ya patin misalnya dia tadi makan dengan teman-temannya patinnya bawa pulang itu juga kasih ke istri jangan pelit maka bagi suami yang malas kerja ini didoakan kehancuran didoakan kebangkrutan oleh malaikat berarti tadi yang masih jomblo kalau kerja ya itu kan risiknya gak diapain kan namun kalau antum menafkahi keluarga itu malah Allah ganti ini berkurang tadi Allah ganti lagi berkurang lagi Allah ganti lagi anaknya nambah Allah beri lagi riski yang tambah disitu maka gak usah khawatir jadi kesimpulannya berarti yang jomblo biar pintu riskinya terbuka bagaimana segera menikah ya dikelat pernikahnya nanti ditambah lagi ini untuk yang putra-putra kemudian yang terakhir tentang sholat duha apakah itu jadi pembuka pintu riski jawabannya secara umum memang sholat duha punya keutamaan yang besar bahkan Allah akan menjamin seseorang atau mencukupi diri seorang ketika dia itu mengerjakan sholat duha namun saran saya saran kami disini jangan cuma niatan untuk sholat duha untuk nambah riski ketika sudah berulang kali dia sholat duha terus komentarnya gini kok saya sudah rajin sholat duha kok saya masih tetap susah seperti ini utang masih numpuk pekerjaan belum dibuka pekerjaan belum diberikan padahal saya sudah rajin sholat duha oh berarti masuk sholat duha tadi untuk apa cuma untuk dunia saran saya harailah pahala untuk sholat duha ini namun ya pasti ada harapan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan juga dalam masalah riski saya bahas dalam buku ini dalam amalan pembuka pintu riski jadi demikian untuk materi saat ini selanjutnya oh iya dari panitia katanya munggu dari bapak wali kota ada kata-kata sambutan terlebih dahulu masya'allah ustad manteng sehat ustad masya'allah walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah irodil alamin wa sallatu wa sallam wa ala asfahil abdiyayi wa ala ala alihi wa asyidu bismillah alih adi wa alim asyadu wa lalai ilaha wa lalui wa asyadu wa lalai wa muhammad wa lalui wa lalui yang saya hormati abdu ustad kita Muhammad abdu Mastikal SDRC Yang saya hormati Pak Dikiatar Pekakbar, Masjid Rauda Tuljana, Bukan Balu. Yang saya hormati Ketua Pak Dikiatar Pekakbar, Masjid Rauda Tuljana, dan seluruh hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Disukur, mari kita peranjakan dengan Allah SWT, salawat berliling salam, tak lupa kita kirimkan kemarin dengan pesan kita dan Muhammad SAW. Allah SWT, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, Untuk kali yang kesekian kalinya, kami pemerintah Kota Pekakbaru, Sejak kami ditunjuk sebagai PT maupun pejabat oleh kota, ingin meningkatkan siang agama di Kota Pekakbaru ini. Dan hari ini, bukti itu sudah kami laksanakan setelah sebelumnya ada Gustad Rafik Pesan Basalama kemarin. Dan juga ada Gustad Abdul Rozaq sebelumnya di Masjid Qatartok. Dan hari ini, Pak Gustad M. Abdul Tawasika, SMC. Kita undang ke Pekakbaru ini dan bertablik akbar di sini. Dan tentunya, pertama kali yang menunjukkan selamat datang, Pak Gustad, di pukulan Cangkode ini. Semoga Pak Gustad senang berada di Pekakbaru. Dan dengan adanya tablik akbar ini, tentu nantinya dapat menambah ilmu bagi kita semua. Jemaah demi meningkatkan kegimanan dan ketakuan kita berada sebuah harta. Tadi kami mohon maaf, ada sedikit terlambat. Memang dari Jembol 19, kalau saya sudah berada di sini, Pak Gustad. Pak Gustad ya, kata tadi ada kegiatan saksi pernikahan. Dan selain itu, saya langsung ke sini bersama istri. Sekali lagi, saya berharap seluruh jemaah kita di sini, Pak Gusti dan Seliman, bersama-sama kita dapat ikuti kegiatan ini dengan baik. Dan tentu, ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dapat kita implementasikan dalam penyumbuhan kita sehari-hari untuk menjaga Kota Pakan Baru ini yang lebih madali. Kami di komunitas Kota Pakan Baru juga sudah ada program madali-nya, di mana kami sudah menerapkan magrib pengaji, ASM pengaji, mahasiswa pengaji, siswa pengaji, dan SMA kakrit bari guna, serta mesin bari guna. Dan itu sudah kami terapkan, sejak kami melaksanakan, sejak kami menjaga sebagai PND dan menjaga kembali Kota Pakan Baru ini. Dan saat ini pun, saya sudah berhimbau kepada seluruh ASM, pegawai di PND untuk Kota Pakan Baru, begitu, jam sholat masuk, azad berkumandang, hentikan seluruh jemaah. Jadi bukan mendengar azad, tapi melaksanakan sholat. Dan Alhamdulillah, yang sekarang sudah berjalan, dan pengodoannya, mudah-mudahan ini terus lanjut nantinya, untuk lebih baik lagi di masa-masa yang terdentang. Sebagai mana tadi yang disampaikan Al-Ustaz, sesungguhnya, memang sholat itu yang harus kita jaga, apalagi sholat itu di tempat waktu. Nah, ini yang paling, memang dihantar yang paling berat itu, sholat di tempat waktu. Bapak Ustaz, ya, semangat berkumpul institusi dengan Ustaz. Dan hari ini, beliau memberikan tahu diadukan kepada kita, tentang pintu sekibu belum dimuka. Dan tadi sudah banyak yang disampaikan beliau, dan mudah-mudahan, apa yang diberikan beliau pada hari ini, dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, atas terhadap kekurangan. Wabila inopiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.